Ini tiketku. Tenang, harus acting seperti nggak ada apa-apa. Apa kamu baik-baik saja? Hmm, parfumu bagus. Lanjutkan. Ah, begitu. Apa masalahnya? Tuh. Aku duluan. Kembali, teman-teman. Wow. Astaga. Ini dia, Pak. Uh, astaga. Maksudku, silakan, Nona. Apa itu? Tunggu sebentar. Apa yang salah? Ada yang tidak beres di sini. Kamu pasti bercanda. Lihat. Aku hanya melakukan banyak squat dan latihan lainnya. Dan apa ini? Bubuk protein? Ups. Oh, baiklah. Apa Anda mau memeriksa ini? Oh, tidak. Saya percaya dengan Anda, tentu saja. Terima kasih banyak. Dia anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi dia sedang tidur. Bagus sekali. Masuklah. Terima kasih lagi. Itu umum memberiku ide yang bagus. Itu umum memberiku ide yang bagus. Biarkan aku masuk. Hmm. Apa? Anda pikir saya tidak bisa melihat itu semua? Keripik yang enak. Dan coklat yang indah juga. Kenapa juga aku harus mencoba ini? Usai yang bagus dan licik. Oke, filmnya dimulai yang artinya Waktu untuk mengeluarkan persedianku. Hmm, ya. Kamu yang manis. Hmm, dan ini yang terbaik. Oh, dan selain itu, aku punya banyak banget. Halo, dan apa ini di sini? Oh, tidak. Kisah akan lihat itu. Saatnya menyekin dirimu. Tidak, 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 tidak. Dan itu, kamu tidak boleh masuk. Makan dari luar tidak boleh masuk. Wah, baiklah. Oh, itu luar biasa. Ah, cemilanku. Ya, sana pergi. Ini, ambillah. Apa yang Anda bawa? Saya akan memeriksa Anda. Ya, oke. Nih. Wow, gitar yang sangat bagus. Mainkan sesuatu? Tidak. Oke, silakan. Halo, aku punya alat musik juga. Lihat. Jadi, mainkan sesuatu untuk kami. Oh, tidak. Aku tidak terlalu handal. Oh, ayolah. Oke. Ups. Baiklah. Berhenti. Tolong hentikan. Nih, semua kosong. Sekarang, kamu bisa membuat musik dengan itu. Baiklah, sepertinya aku sudah aman dan aku bisa mengeluarkan permainku. Untung, benda ini punya banyak kantong. Aku punya banyak cadangan senar dan juga coklat di sini. Selamat siang. Aku merasa aku tidak punya camilan. Aku harus memastikan. Apa itu? Oh, benar. Ini. Ini hanya seikat benang. Aku bahkan tidak tahu kenapa dia ada di sana. Baiklah, kamu baik-baik saja. Terima kasih. Wow. Itu jaket yang luar biasa. Bagus banget. Dan, oh, ototmu. Aku tidak punya. Tapi kamu, ototmu punya otot. Boleh aku minta foto? Cepatlah. Dia terdistract. Semua siap. Tarik. Ayo, ayo. Lebih cepat. Iya, aku coba nih. Ini dia. Weh, dari mana yang semua ini berasal? Hentikan itu, pelanggar aturan. Apa yang kamu lakukan? Lihat, senarku terguling. Kalian cuma bekerja sama? Ya, begitulah. Kalian keluar dari sini. Halo, ini tiket kami. Bagus. Ada apa dengan balonnya? Sepertinya mereka bersih. Maaf. Kalian berdua bersih. Silahkan. Tiketku? Tidak keberatan kalau aku... Apa yang kamu pegang? Ini? Bunga? Dan itu? Hmm, lihat di sini. Hmm, sungguh mengejutkan. Pergi dari sini. Kita menipunya, kan? Itu luar biasa. Film dan permen? Apa yang bisa lebih baik? Hmm, yum. Ini dia. Aku boleh bawa kendaraanku, kan? Tos. Ya, tentu saja. Lanjutkan. Nikmatilah. Tunggu sebentar. Tos. Kendaraanku. Ada apanya itu? Tapi, tapi... Ambil senek terlarangmu dan berbalik. Saya bilang keluar. Film yang bagus. Tapi aku tahu apa yang akan membuatnya lebih baik. Permen karet. Oke. Hati-hati tarik ambil ini keluar dari sini. Sekarang isi dengan semua senekku. Ini benar-benar jenius. Baiklah. Semua harus ditutupi dengan popcorn. Dan sedikit lagi. Sempurna. Ini dia. Ya, oke. Terima kasih. Ini tiketku. Kenapa kamu ditutupi sampah? Atau apakah ini pilihan fashion? Kenapa Anda tidak makan popcorn? Anda membelinya di sini, kan? Tentu saja. Ini dia. Popcorn dari tempat sampah? Apa yang aku lakukan? Nah, enak kan? Dan apa lagi yang bisa kita temukan? Itulah yang aku duga. Jangan berani-berani mencoba dan kembali ke sini. Ya ampun, Louis. Bung, itu kasar. Tidak ada yang bisa menipuku. Hai, Bung. Saya di sini untuk mengambil alih pintu ini. Anda harus pindah ke depan. Baiklah. Sampai jumpa. Masuk, masuk. Cepat. Itu untuk aku. Cepat, cepat. Payah. Film itu sangat aneh. Masuk dulu buruk. Sangat buruk. Hmm, ya. Oh, man. Kita datang paling akhir. Kita melewatkan semuanya. Hmm, baiklah. Sebaiknya kita makan ini. Ya, kenapa tidak? Bolehkah aku? Lakukanlah. Haruskah kita mencoba dan melihat film yang lain? Ya, tentu saja. Saatnya bekerja pada akurasiku. Untung aku punya target baru. Aku seorang profesional. Aku selalu tepat sasaran. Aw, kepala aku. Jangan melintas di depanku. Maaf. Aku mau bersih-bersih. Oh, baiklah. Jangan ganggu aku. Aku sedang berlatih. Di mana, Zack? Aku leper banget. Lucy, hai. Apa kamu mengenaliku? Sini lebih dekat. Ini aku, Zack. Hei. Aku sudah menunggumu. Apa lagi ini? Kamu tidak tahu? Ayo, lihat lebih dekat. Ini permain karet. Kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Kamu harus mencobanya. Dengan senang hati. Kamu punya ide bagus. Aku kira itu tadi kain, Pel. Wow, beneran enak. Aku senang kamu menyukainya. Aku bahagia melihatmu. Aku juga senang melihatmu. Lihat galam bunga yang bisa aku tiup. Lucy, sebaiknya tidak melakukan ini. Kita tidak boleh berisik. Oh, apa itu tadi? Tidak mungkin. Aku hanya berhayal. Lucy, jangan mengambil resiko. Tapi sepertinya kita beruntung kali ini. Nggak mau ngomong. Aku masih punya. Amber kotoran? Apa kamu bercanda, Zack? Dasar konyol. Ini cola. Tunggu. Aku akan ambil sedotan. Biar kamu lebih gampang. Aku mencintahimu, Zack. Kamu adalah anak yang baik. Aku tahu kamu pasti suka. Oh, tidak. Aku akan beresendawa. Apa yang kamu lakukan, Lucy? Sekarang aku yakin. Ada orang asing di penyara. Tunggu sebentar. Aku akan menangkapmu. Jangan buru-buru, Lucy. Kalau aku jadi kamu, aku akan bergegas. Oh, maaf. Aku harus pergi. Kamu tidak bisa bertindu begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Oh, bye. Ah, licin banget. Awas kamu ya. Satu pelanggaran lagi dan kalian berdua selesai. Tolong aku. Aku tidak merasa bahaya. Ada apa denganmu? Aku sepertinya sakit. Aku butuh dokter. Oh, sepertinya dia percaya. Aku tidak mau jadi sakit. Aku harus membuang kacamata ini. Dia benar. Aku harus panggil dokter. Ada infeksi di penjara ini. Apa ada yang panggil dokter? Selamatkan aku, dokter. Aku harus menangani sumber infeksi. Aku sulit bernafas. Tolong. Dokter sudah ada di sini. Jangan khawatir. Wow, aku suka obat ini. Ya, ada banyak coklat. Aku beruntung. Lucy, apa kamu tidak mengenaliku lagi? Ini aku, Zack. Aku penasaran apa yang ada di sana. Aku takut disuntik. Tidak. Aku kasian sama dia. Lucy, ini jus. Jangan khawatir. Buka mulutmu. Jeruk adalah favoritku. Makasih. Aku mau lagi. Saatnya beralih ke obat yang lebih serius. Aku tidak keberatan juga. Sedikit obat. Ini adalah tablet terbaik di dunia. Kamu benar, Lucy. Aku juga senang. Nah, ada apa ini? Aku harap infeksinya tidak fatal. Apa kalian makan permen? Ini kacau. Zayt, biarkan aku makan. Lagi-lagi pasangan manis ini. Tunggu dulu. Kali ini kamu pasti akan tertangkap. Aku menangkapmu. Kamu tidak bisa menangkapku. Ambil ini. Kamu punya ini lagi? Apa yang harus aku lakukan? Sampai jumpa, Lucy. Aku pusing. Di mana dia? Berhenti. Aku sedang berdalam perjalanan. Oh, sepertinya aku salah jalan. Apa yang kamu lihat? Apa kamu pikir bisa lolos begitu saja? Tunjukkan pandaku apa yang kamu punya. Ya, manisan. Sudah kuduga. Aku akan menyitanya sekarang. Sisain satu aja untukku. Aku mohon. Olahraga adalah kunci kesehatan. Makan siang. Makan siang. Tunggu dulu. Pertama, tunjukkan apa yang kamu punya di sana. Tidak ada yang spesial. Hanya pasta. Ini, lihat. Wow, mereka terlihat masih hangat. Terlihat menggugas selera. Berikan padaku. Oh, tentu saja. Seperti yang kamu katakan. Aku harap ini cukup. Tapi kalau mau lagi, bilang aja. Aku akan membawa lebih banyak. Tidak, aku tidak terbiasa menunggu. Aku lebih suka mengambil sebanyak yang aku butuhkan. Berikan garpunya. Bagaimana aku bisa makan tanpanya? Selamat makan. Makasih, aku sangat lapar. Dimana, Zack? Dengan permen. Makan siang. Makan siang. Lebih dekat ke sini. Sepertinya dia tidak mengenaliku lagi. Lucy, ini aku. Aku sudah nungguin kamu, Zack. Apa kamu bawain aku pasta? Aku tidak mau memakannya. Apa? Jangan terdistraksi. Aku memberikan sesuatu yang lebih baik untukmu. Lihat bergeru besar ini. Kamu suka? Kamu hebat, Zack. Aku mencintaimu. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Ini enak banget. Ya, akhirnya aku dapat penyegaran. Sayang, pancanya terlalu kecil. Aku tidak akan menolak untuk tambahan. Sekarang aku harus istirahat. Hmm, bau apa ini? Sepertinya bau burger. Aku penasaran dari mana asalnya. Aku harus cari tahu. Ya, aku tidak bisa bangun. Aku akan langsung ke kursi. Zack, aku sudah kelaparan dari tadi. Aku tahu untuk kamu lagi. Berikan burgernya sekarang. Jangan lagi. Tolong jangan ambil. Jangan minta aku mengasih animu. Oh, burgarku. Oh, sneakers. Aku menyukainya. Untung aku bisa makan coklat. Tapi tahanan tidak bisa. Aku mau coklat juga. Wow. Soalnya rusak. Apa itu artinya aku bisa keluar? Aku beruntung. Oh, tidak. Jangan lihat sneaker tuh seperti itu. Aku tidak akan memberikanmu. Kita lihat saja nanti. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aku akan memakannya sebelum kamu. Hei, tinggalkan aku. Tahanan, dia mau kabur. Tolong aku. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Lebih cepat dia kabur. Itu saja. Sekarang tidak ada jalan keluar dari sini. Aku yakin itu. Makasih. Aku akan melihatmu. Sepertinya dia sudah pergi. Bagus. Lucy. Hai. Senang bertemu denganmu, Zack. Ayo cepat. Kamu punya kejutan untukku? Aku juga penasaran apa itu. Aku mau mencengup tahanan lagi. Oh, baiklah. Tapi sudah waktunya kamu pergi. Duduk dengan tenang di sana. Akhirnya dia pergi. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Wow, beruang Gami. Lucunya. Semoga dia tidak sendirian. Aku harus memeriksaannya lebih baik. Yeay, ada banyak. Aku harus memenangkannya semua dari sini. Semua beruang ini dengan warna yang berbeda. Zack tahu banget apa yang aku suka. Ini enak banget. Kena kamu. Aku tahu semua itu diatur oleh temanmu. Berikan permain jelinya. Hmm, jeli apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu bohong. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pernah bohong. Permainnya di Sita. Itu yang aku dapatkan. Untuk tidak ada yang lihat. Aku mau makan. Apa yang terjadi? Siapa yang nyeram aku? Sanitasi. Ini adalah jenam berbahaya. Pergi sana. Oh, baiklah. Aku harus mengambil barang-barangnya. Makasih sudah ngasih tahu. Dia sangat mudah dibodohi. Dimana, Zack? Aku merindukanmu. Aku mau di sini. Yeay. Keluarlah, sayang. Kamu bebas. Aku tahu kamu akan mengeluarkanmu dari sini. Lihat yang aku bawa. Ada banyak permain di sini. Kesukaanmu. Kamu yang terbaik. Mulai dari mana nih? Aku akan ambil yang ini. Aku senang banget. Rasa coklat dan kebebasan. Tidak ada yang lebih baik. Baiklah, ayo kita pergi. Jangan buru-buru. Aku tahu kalian sudah mengatur semuanya. Kena kamu. Kamu tidak akan bisa kabur. Oh, matikan selangnya. Aku tidak bisa melihat. Kalian tertangkap sekarang. Nah, sekarang duduk bersama. Aku yakin kalian tidak akan bosan. Kalian ingin bersatu kembali, kan? Dan aku akan ambil jubah ini untukku. Oh, jangan tinggalkan kami di sini. Bye. Kita terjebak di lubang ini selamanya. Oh, dia lupa helm ya. Ini masih ada. Dukes favorit. Go. Yay. Kita harus memakannya sekarang. Ayo, Zack. Hmm, enak banget. Wow, toko permen. Di mana kita akan bersembunyi? Aku tahu. Aku akan sembunyi di mata gamai biru. Kit-kit merah. Itulah yang aku butuhkan. Nah, ini sempurna. Di sini Sam tidak akan pernah menemukanku. Aku tidak akan pernah dia temukan di gerobak hamba-baba. Aku di sini. Nah, di mana kalian sembunyi? Ayo, keluar. Tidak, aku akan menemukan kalian sendiri. Mari kita lihat. Kit-kit, sepertinya tidak ada yang aneh. Nah, tapi Kit-kit itu bergerak dengan tidak biasa. Apa yang terjadi? Oh, Kit-kitnya jatuh. Oh, tidak. Kenapa ini terjadi pada aku? Kuantin, aku tahu kamu ada di sana. Aku menemukanmu. Oh, kita harus cepat keluar agar Sam tidak menemukanku. Jess, apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Oh, wow. Tolong. Oh, dia jatuh. Hmm, sayang. Oh, dan inilah mereka. Ternyata aku menemukanmu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kami sengaja mengunggapkan diri kami sendiri. Jadi, apa yang terjadi di sini? Oh, pelanggar toko permen. Kalian menghancurkan semuanya. Eh, jangan kemana-mana. Aku akan menghukum kalian. Ayo lari. Kita memilih tombol yang baru. Tentu saja warna baru. Sere, aku dapat warna ungu. Dan aku kuning. Kamu, Sophie. Ayo, apa yang kamu dapat? Oh, sepertinya Sophie tidak senang. Tentu saja tidak. Ha, Sophie. Jangan khawatir. Bersama-sama kita akan segera menemukan mereka. Ayo sembunyi, pecundang. Ayo lebih cepat, Kuantin. Mereka berdua akan melihat kita. Di mana kita bisa sembunyi? Aha, aku tahu. Mungkin di bawah meja. Tidak, tidak akan bisa. Oh, sepertinya. Ayolah Kuantin berpikir. Oh, aku bahkan tidak bisa di sini. Wow, inilah temuannya. Seperti harta karun. Satu kotak penuh mie pororo. Aku mencintainya. Dan dia sangat kuning. Jadi, mari kita lihat. Oh, aku tahu. Ini adalah ukuran yang tepat untuk mie yang begitu banyak. Sophie tidak akan menemukanku. Hmm, sepertinya aku mendengar sesuatu. Aha. Kuantin, kena kamu. Oh, di sini kosong. Aneh, aku tahu. Kamu berada di bawah kursi? Tidak, tidak ada juga. Nah, sekarang aku tahu pasti menemukanmu. Aha. Oh, apa ini? Ada satu ember mie? Dan dari mana asalnya? Nah, sekarang mereka yang katakan kecelakaan bukan kebetulan. Saatnya untuk makan. Hmm, enak banget. Nah, Sophie memutuskan untuk makan di waktu yang salah. Aku harus menahan nafas dan masuk ke dalam air. Oh, hidungku. Kenapa kamu melakukannya? Kuantin, apa yang kamu lakukan di sini? Sana masuk. Dan aku bisa makan. Aku harus cepat menemukan sesuatu. Di mana mereka tidak bisa menemukanku. Tidak, bagian terpenting terlihat jelas. Mungkin di sini? Tidak, mereka akan segera membukanya. Ah, aku tahu. Rumah unggung ini adalah tempat yang tepat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aku akan mencari. Di mana kamu, Jess? Apa kamu di bawah Lego? Tidak, sepertinya kosong di sini. Aha. Kamu pasti di sini. Tidak, di sini juga tidak ada. Aneh, di mana dia? Di sisi lain tidak ada orang di sini. Artinya aku bisa bermain dengan boneka. Oh, Sam bermain dengan boneka? Itu sangat lucu. Oh, siapa di sana? Tidak ada orang. Aku tidak mengerti. Mungkin aku hanya membayangkan. Rumah boneka yang luar biasa. Mari kita lihat. Apa? Kaki? Dan apa yang ada di balik jendela ini? Tangan? Dan di sini? Hai. Jess, apa kamu melihat aku bermain dengan boneka? Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang kamu akan tinggal di sini selamanya. Bahkan jangan mencoba untuk keluar. Hmm, tidak. Aku tidak akan duduk di sini. Ya, mereka menemukanku. Dan aku juga. Kita adalah detektif terbaik. Tersen. Sekarang saatnya menentukan siapa yang menekan tombol. Hore, aku bisa sembunyi. Aku juga. Ayo lari. Sesuatu memberitahuku bahwa kita akan menemukannya dengan sangat mudah. Saatnya untuk bisnis. Ini kan taman. Nah, bagaimana aku bisa sembunyi di taman hijau ini? Tapi itu sangat sederhana. Pura-pura saja jadi pohon. Kamu hanya perlu melakukan sesuatu dengan warna kulitmu. Dan daun ini akan membantuku dalam hal ini. Bagus. Dan sekarang kita tambahkan dengan bahan natural. Oh, semuanya harus menutupi dari ujung kepala sampai kaki. Jadi, apa yang kita punya di sini? Pohon. Dan tidak ada orang di sini. Kecil kemungkinan bahwa Jess akan sembunyi di sini. Ah, tapi tidak. Di sinilah dia. Dia pura-pura jadi pohon. Sepertinya sudah waktunya untuk berserang-senang. Aku akan menyerami tanaman. Oh, tanaman ini juga perlu disiram. Mari kita mulai. Aduh, air. Dari mana asalnya? Quentin, apa yang kamu lakukan? Oh, Jess. Aku tidak melihatmu. Ha, bercanda. Tentu saja aku lihat. Dan kamu kalah. Oh, ini air untukmu. Bergembiralah. Jadi, di mana aku bisa sembunyi? Ah, aku tahu. Di bawah tempat tidur. Aduh, itu ide yang buruk. Waduh, sakit. Wow, hagi-wagi. Ini ide yang luar biasa. Sophie tidak akan menemukanku di dalam mainan ini. Aku bisa berbaring di tempat tidur dan melebar bantal dengan benar. Di mana dia? Aku harus menjelihatnya dengan baik. Ini pasti sembunyi di bawah tempat tidur. Aduh, rasanya sakit. Kalau aku sudah di kamar, kenapa tidak berbaring di tempat tidur saja? Aku hanya perlu menghapus lagi-wagi. Oh, ini sangat berat. Apa masalahnya? Apa? Maafkan aku. Silahkan berbaring. Makasih. Tunggu sebentar. Apa? Hagi-waginya Hindu? Mengerikan. Oh, bagus. Efeknya jauh lebih baik. Sophie, kamu sangat lucu. Sebagai seorang anak, kamu percaya pada keajaiban. Ayolah, tidur yang nginyak dan aku akan pergi.